Kita beralih ke informasi lainnya, saudara sekelompok mahasiswa membuat alat untuk memfilter polusi udara. Lewat alat ini mereka berupaya untuk mengurangi polusi udara dan mencegah perubahan iklim global. Berawal dari keprihatinan akan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang polusi udara terbesar di dunia, membuat sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Brauja Malang membuat alat yang diberi nama api siwa. Alat ini akan melakukan monitoring udara sekitar saat udara teridentifikasi polusi. Ketika kadar karbon dioksida yang terdekat di atas batas normal kadar, maka proses filtering akan terjadi. Karbon dioksida yang membuat udara kotor akan terendam, sehingga gas yang tersisa untuk dihembuskan hanyalah oksigen saja. Kita akan melakukan monitoring udara sekitar dulu. Terus saat udara sekitar itu teridentifikasi tidak baik, dia bakalan menghidupin kipas, terus bakalan nyerap udara sekitar untuk ke filternya. Jadi filternya itu bakalan filter, udara yang kotor itu bakalan terendam di filternya. Menurut data, diperkirakan pada tahun 2030, emisi total gas rumah kaca di Indonesia bisa mencapai angka 1.563 juta ton karbon dioksida. Lewat alat ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah polusi udara, mencegah perubahan iklim global, serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Meski masih berupa prototipe, namun mereka optimis bisa segera membuat alat dalam skala produksi besar, sehingga bisa digunakan di berbagai tempat, mulai dari jalan raya yang banyak terdapat polusi udara maupun di area industri. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur